Intro Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Fadila di Programming Nusantara dan di video kali ini kita masih bahas tentang jengonya Di pertemuan pertama kita telah membahas apa itu jengo, donat dan install jengo, cara membuat proyek jengo dan menjalankannya seperti apa Di pertemuan kedua kita telah membuat app yang diberi nama e-com dan membuat bio hello world Di pertemuan ketiga di video kali ini kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas tentang HTML dynamic with the HTML dynamic gitu kan Terus basic jengo template language Oke, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu HTML dynamic HTML dynamic, emang bisa kayak gitu? Enggak ya, sebenarnya HTML itu static ya Harusnya sifatnya static Cuman karena kita menggunakan framework jengo, HTML ini bisa menjadi dynamic Luar biasa bukan? Nah, dengan bantuan jengo, ini HTML dynamic ini diberi nama jengo template language Kayak gitu ya, jadi prosesnya itu kayak dirender kayak gitu ya Kita mendapatkan HTML yang bersifat dynamic karena renderan function dari jengo, oke? Kayak gitu Untuk basic jengonya ada variable, text, filter, sama comment Sebenarnya untuk awal mempelajari language ya, kita enaknya dibantu oleh dokumentasi ya Nah, cuman disini saya ya basicnya saja hanya 4 ya Ada variable, text, filter, sama comment Mungkin kalian masih bingung ya Oke lah, kita akan praktiknya langsung ya Bagaimana cara membuat jengo template language ini ya Langsung saja kita menuju Visual Studio Code Oke, kita telah mengunjungi Visual Studio Code-nya ya Ingat di video-video sebelumnya kita telah membuat app ya yang ini Dan kita telah membuat HTTP response hello world ya Jadi kita telah membuat view ya ini Membuat hello world Tampil di browser atau website kita Nah, sekarang kita mau pakai yang tadi yang namanya jengo template language Kayak gimana sih? Nah, pertama-tama kita harus konfigurasi dulu nih ya Konfigurasi dengan cara kita harus membuat folder ya Satu folder bernama templates Templates ya Nah, templates ini kita beri file ya Atau buatkan file Namanya bebas sih sebenarnya Tapi disini kita akan membuat base HTML Jadi kayak kerangka yang nantinya akan dipakai di file-file yang lainnya Kayak gitu pokoknya kita akan membuat kayak template ya Ya, emang template sih Base HTML nggak saya lebih sukanya layout ya Layout HTML, oke Nah, di layout HTML ini Kita akan membuat body atau kerangkanya Untuk setiap konten yang akan ada di website kita ya Tapi disini kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu ya Oke, kita seperti biasa ya Membuat sorry head-nya Ya, sorry head Terus body-nya, oke Nah, buat body-nya juga Kita coba tampilkan disini Hello Word Mengenangkan template ya Oke Bang, kenapa terus Hello Word? Kenapa mudah? Ya Dan ini kita akan membuat apa namanya? E-commerce bang Ya, gampang sih nanti ya Kita akan membuat e-commerce-nya Oke Setelah basic-basic dari jenolnya Terwaksana atau terkenalkan ya Kita hanya e-commerce Oke Nah, seperti ini Kita sudah membuat layout-nya terlebih dahulu Setelah ini Kita masuk ke my e-commerce Ya, ke setting Ya Kalian scroll, scroll, scroll Hingga mendapatkan variable ini Template ini Dan OS path join yang ini Kalian kopikan ke dalam dirs yang ini Ya Dan OS-nya Jangan lupa di Apa library OS-nya Di aktifkan ya Atau panggil Kayak gitu Tapi lebih enak sih Kita tempatin di atas ya Teman-teman library Biar rapih Oke Kayak gitu Ini untuk konfigurasinya Terus Karena kita mau pakai Template Nah, kita nggak pakai H2TP response Tapi kita pakai render Gitu loh Render ini ada di Ini ya Kalian kalau belum ada Jango.shortcuts Import render ya Nah Ini isinya apa Ya Isinya Kalian isikan request Ya Isikan request-nya Terus Isikan File Ininya ya Apa Templatenya Apa namanya template-nya Layout ya Tadi ya Layout Sorry Layout Dot Dot HTML Kayak gitu Pemirsa Ya Tinggal Kalau udah kayak gini Eh bukan PHP Python Sorry Python manage Dot Py Ya Run Server Run Bodoh Seri 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 Dan Tunggu ya Nah, udah ada ya Kita balik ke browser Lebih dahulu nih Nah Kenapa bang Pack not phone Ya 404 Ya Iya lah Kan Ingat di video sebelumnya Bahwa kita settingnya itu Di e-com ya Dan Voila Hello World Dengan template HTML itu Udah jalannya Udah di-render ya Istilahnya Nah Sekarang Kita akan belajar Biasi Template Language-nya Yang tadi ya Yang ada empat Ada variable Ada tags Ada filter Ada filter Ada tags Sama ada komentar Ya Kayak gimana sih Nah Kita kembali lagi Ke Visual Studio Code Oke Sekarang Kita akan membuat HTML ini Menjadi dynamic Yang pertama Variable Kita akan menggunakan Variable terlebih dahulu nih Misal P Kita mau Ngisikan ini Sama variable Nah Variable-nya mau apa Bebas sih Nanti Terserah di Parsing-nya apa Misal data aja Nah Kayak gitu Udah cukup kayak gini Tinggal Kayak gitu kan Udah deh Nah Cuman Ya Cuman Gitu Yang di Pus ini Kita harus Parsingkan Ya Nah Parsingannya tuh Apa Nah Disini yang jadi Masalah Gitu kan Nah Ini tuh harus Map ya Mapping ya Nah Misal datanya 1241 deh Kayak gini ya Otomatis Data ini Akan Akan diparsingkan Kesini ya Apakah sudah ada Datanya atau belum Ya kita cek ya Di Browser ya Nah Kita reload Dan Wala 1241 ya Ada ya Jadi Berarti Variable itu Udah sukses ya Nah Variable juga ada Peraturannya sih Sebenarnya Kalian bisa baca-baca di Template Apa Di Cengok Dokumentasinya ya Untuk lebih lanjutnya Kita balik lagi Untuk variable Berarti sudah beres Ya Catatannya Catatannya Variable itu Harus ada dalam Mapping ya Mapping kayak gini Kalian juga sih Sebenarnya bisa kayak gini Misal Setiap key yang ada Di datamap ya Variable datamap ini Akan menjadi Variable di Layout ya EJ Note Template Language Ini kayak gini Nah Itu untuk variable Terus Yang kedua itu adalah Filter ya Kita ngefilter Yaudah disini juga ya Kita ngefilter Sama-sama disini Misal Karena ini Dua aja ya Kita punya Datanya Ini data angka ya Kita Yang kedua itu Datanya string Misalnya Bukan string lah Kalimat Kalimat kita mau Coba Nge-uppercase Kannya Progantara Progantara Ya Kayak gini Kita mau Nge Uppercase kan Progantara ini Jadi Kecil semua Caranya Gampang ya Disini Kita Misal Yang tadi Itu apa Namanya Itu kalimat Kalimat ya Kalimat Pakai pip ya Ini Namanya Pip ini Simbol pip Lower Nah Kayak gitu Tinggal kita Masuk lagi Kesini Ke website Tuh kan Jadi progantara Jadi Lowercase Semua Dari Uppercase Menjadi Lowercase Itu filter ya Sebenarnya Filter juga Banyak sih Referensinya Kalian bisa Lihat Di dokumentasi ini ya Lihat di filter Oke Terus kita akan Menuju yang kedua Yaitu Yang ketiga ya Yaitu Tags Nah Tags ini yang menarik Tags ini yang menarik Tags ini bisa menjadi Flow control Ataupun Block Dari Contain Dari content Dari content gitu kan Maksudnya apa bang Ya Untuk flow control Kita lewati saja ya Kita akan Masuk ke yang gampang Terlebih dahulu Nah Seperti yang saya bilang Tadi bahwa Ini ya Kalau text itu Satu ya Kurawalnya Persennya gitu Nah Disini Kita bisa Mengatakan Block Block apa Namanya Bisa Block Judul Block Judul Nah Block judul Disini harus ada N blocknya N Sorry And Block Nah Oh Udah ya Kalau kita Pasang Extension Udah Otomatis Nah disini Kita akan membuat Block judul Disini ya Satu aja Kita membuat Pagenya Misalnya Page Satu Dot Html Nah di Page satu Dot html Ini Kita akan Meng-extend Extend Yang namanya Layout Html Layout Html Ya Kita udah Di Extend Terus Kita Punya Yang namanya Judul Ya Blok judul And Blok Gitu Nah judul Nah judulnya Misal H1 E-commerce E-commerce Sorry Oke Kayak gitu Pemirsa Sekarang Yang harus kita Lakukan adalah Dipusenya Ganti Jangan Layout Ya Tapi Ke Page Satu Ya Kayak gitu Tinggal Kita Nge Reload Ya E-commerce Sudah datang Ya Ini ada judulnya Jadi kita Misal Di page Satu Ini Ganti Judulnya Jadi E-commerce Ya Gitu Ini kan Ganti juga Ya Sama Ya Dan Layout Ini Akan Disertakan Kayak gitu Nanti Saya akan Membuat Tulangnya Ya Untuk E-commerce Untuk Sekarang Kita Bahas aja Yang Basicnya Terus Yang keempat Itu adalah Komentar Itu pake Slash Slash Apa namanya Eh Pagar Ya Pagar Komentar Gitu kan Ya Ini komen Tuh Ya Kayak gitu Sekalian Hadirin Ya Sangat Gampang Sekali Gitu kan Komentar Dalam Belajar Cenggo nya Ya Untuk Poin 1 Poin 2 Kita Telah beres Terima kasih ya Saya Salpatilah Pamin Undur diri Salam Programming Nusantara Salam Programmer See you later That's